Simak profil Linsay Lohan, aktris Hollywood yang menikah dengan Badr Samas, ahli keuangan berdarah Arab. Linsay D. Lohan lahir pada tanggal 2 Juli 1986 di New York City. Ayahnya, Michael Lohan, menjalankan bisnis pasta keluarganya dan bekerja sebagai bankir investasi. Ibunya, Donata Dina Sullivan, adalah seorang analis Wall Street. Pencapaiannya luar biasa, ia telah membintangi lebih dari 60 iklan televisi dan 100 iklan cetak untuk klien seperti Toys, Air Us dan Duncan Hins. Linsay Lohan menjajaki dunia akting pada tahun 2004 dalam film Tina Fey Mingles. Nama Linsay Lohan semakin terkenal setelah ia berperan sebagai Elizabeth Taylor dalam film TV Liz Dandik pada tahun 2012. Sejak menjadi selebriti, Lohan memiliki masalah dengan penyalahgunaan narkoba dan alkohol, serta kejenakaan kontroversial lainnya yang telah didokumentasikan dengan baik di tabloid. Linsay Lohan terkenal sebagai pemeran anak kembar dalam remake Disney tahun 1998 berjudul The Parent Trap. Dalam film tersebut, Linsay kecil yang berperan ganda mencoba menyatukan kembali orang tua mereka yang telah lama bercerai, diperankan oleh Dennis Quaid dan Natasha Richardson. Kedua saudara kembar itu dibesarkan oleh masing-masing ayah dan ibunya secara terpisah, yaitu di Inggris dan AS. Film The Parent Trap tampil baik di box office dena meraup keuntungan lebih dari 92 juta dolar secara global. Keberhasilan Lohan menghasilkan lebih banyak peran film Disney, termasuk pembuatan ulang Freaky Friday, 2003, yang dibintangi oleh Jamil Lee Curtis. Peran berikutnya dengan Disney yang diperoleh Linsay adalah komedi praremaja berjudul Confessions of a Teenage Drama Queen, 2004, dengan kesuksesan yang biasa. Linsay Lohan kemudian membintangi film Mingles yang ditulis oleh komedian Tina Fey, yang mengubahnya menjadi bintang yang bonafit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!